Aksi Lelet Perampasan Aset Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR terus bermain-main dan mengombang-ampingkan rancangan Undang-Undang Perampasan Aset. Setelah tidak jua membahasnya, meski sudah diusulkan sejak 2008, Parlemen tidak memasukkan rancangan Undang-Undang ini ke dalam Program Legislasi Nasional atau Prolegnas 2025-2029. Keputusan sementara dari Badan Legislasi atau Balik DPR itu seolah melawan janji pemberantasan korupsi yang berkali-kali digaungkan Presiden Prabowo Subianto. Keputusan ini juga mengecewakan masyarakat yang selama ini menantikan gebrakan pemberangusan korupsi yang tidak bisnis as usual dengan belay soal perampasan aset. Harus kita katakan, rancangan Undang-Undang Perampasan Aset ini sangat penting untuk efektivitas pemberantasan korupsi. Ia memberi payung hukum bagi penindakan aset dan harta yang tidak dapat dijelaskan asal-usulnya, serta dapat menjadi instrumen pemulihan aset hasil kejahatan tindak pidana korupsi. Karena itu, sesungguhnya pengesahan rancangan Undang-Undang Perampasan Aset sangatlah mendesak untuk meningkatkan efektivitas pemberantasan korupsi, memperkuat sistem hukum, dan memulihkan kerugian negara sekaligus mematuhi standar internasional. Dengan disahkannya rancangan Undang-Undang ini, negara dapat menyita hasil kejahatan termasuk aset-aset yang disembunyikan di luar negeri. Selama ini, aset-aset pelaku korupsi di luar negeri tidak bisa dijangkau oleh otoritas hukum. Perampasan aset juga bisa menjadi alat yang kuat untuk memulihkan kekayaan negara. Rampasan aset dari koruptor dapat meningkatkan penerimaan negara sebagai salah satu modal pembangunan nasional. Namun, DPR bak gagal fokus. Alih-alih kembali memasukkannya ke dalam prolegnas, DPR malah mempersoalkan diksi perampasan yang digunakan. Wakil Ketua Balik DPR Ahmad Doli Kurnia mempersoalkan kata perampasan yang menurutnya tidak elok dan tidak baik bagi negara. Ia menuntut kata perampasan itu diganti dengan istilah pemulihan. Penggantian istilah perampasan menjadi pemulihan didasarkan pada istilah Stolen Asset Recovery yang digunakan oleh United Nations Convention Against Corruption atau UNCSC. Ia menekankan bahwa kata recovery bermakna pemulihan dalam diksi di bahasa Indonesia. Mempersoalkan diksi atau nama rancangan undang-undang ketika kehendak untuk mengegolkan rancangan undang-undang itu saja tidak tampak. Itu sama artinya DPR sedang berpura-pura lupa pada substansi atau akar masalah sesungguhnya. Patut diduga ada yang sedang coba ditutup-tutupi dengan malah sibuk mempersoalkan nama ketimbang membahas isinya. Sejatinya, menggunakan bahasa keras terhadap para pelaku kejahatan apalagi koruptor juga sah-sah saja. Menghadapi pelaku kejahatan memang harus keras. Tak perlu bersopan santun dan lembek. Akan tetapi, kita tak perlu menghabiskan energi untuk mendebatkan pola pikir yang sedang dibangun DPR. Jangan sampai justru berlarut-larut mempersoalkan hal-hal yang tidak perlu. Silakan saja jika memang parlemen ingin membuang kata perampasan dan menggantinya dengan kata pemulihan dalam rancangan undang-undang tersebut. Itu bukan hal yang substantif. Ibarat kucing, tidak masalah dia warna hitam atau putih, yang penting bisa nangkap tikus. Gitu saja kok repot. Begitu pula dengan perkara korupsi ini, apapun namanya nanti, yang terpenting bagi publik ialah bahwa rancangan undang-undang tersebut harus segera dibahas dan disahkan untuk memberikan efek jerah bagi koruptor. DPR tak perlu banyak cakap soal komitmen kepada pemberantasan korupsi. Tunjukkan saja komitmen itu dimulai dari rancangan undang-undang ini. Masukkan rancangan undang-undang perampasan aset kembali ke prolegnas. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Terima kasih telah menonton!